Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Pisan Fx Kemudian seperti biasa teman-teman mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar Oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang yang lagi rame di dunia keuangan yaitu kuantum finansial sistem teman-teman Jadi kita akan berbicara tentang kuantum finansial sistem apa itu kuantum finansial sistem atau yang biasa disingkat dengan KFS kemudian kita akan berbicara korelasinya dengan Stellar dan juga dengan ekosistem P-network teman-teman Jadi kuantum finansial sistem ini adalah sebuah konsep sistem keuangan yang mengusung inovasi menggunakan teknologi kuantum untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi di dalam proses keuangan Jadi sistem ini didesain untuk menggantikan infrastruktur keuangan konvensional dengan pendekatan yang lebih canggih dan aman teman-teman Jadi berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan teknologi klasik kuantum finansial sistem ini memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum teman-teman Jadi untuk lebih sederhananya teman-teman salah satu aspek kunci dari kuantum finansial sistem ini adalah kemampuannya untuk melakukan transaksi dengan kecepatan yang luar biasa cepat dengan memanfaatkan komputasi kuantum maka proses transfer dana dan penyelesaian transaksi dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat serta akan meningkatkan efisiensi di dalam lingkungan keuangan teman-teman Nah sekarang kita akan berbicara tentang korelasinya dengan Stellar dan juga dengan P-Network Ini ada sebuah postingan menarik teman-teman dari sebuah akun Twitter yang bernama MinPumpFire dengan follower 3.3200 Jadi dalam beberapa tahun terakhir memang industri blockchain dan keuangan global ini telah mengalami transformasi yang signifikan Jadi sebuah pengumuman monumental dari Stellar dan Kuantum Financial System pada tanggal 13 Desember 2023 ini telah mengguncang kedua industri tersebut Jadi ada persiapan untuk merger versi 20 ini akan membawa gelombang perubahan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mewakili pergeseran menuju era baru yang penuh tantangan teman-teman Jadi pada tanggal yang ditentukan 18 Desember 2023 ini akan menjadi titik awal dari perubahan besar ini Core versi 20 dalam sistem Stellar ini diumumkan stabil dan akan mendorong ekosistem global dan ancor pool untuk bermigrasi ke MyNet dengan cepat teman-teman Jadi keputusan untuk menghentikan tes net P ini juga akan menjadi momen penutupan era dan pembukaan pintu era baru yang menjanjikan teman-teman Jadi kalau teman-teman yang ingin langsung melihat ke website Stellar ketik saja Stellar ORG dashboard ini kita langsung lihat disini teman-teman situasinya yang terjadi di dalam jaringan blockchain Stellar Jadi dalam website resminya ini sedang up dan running kalau kita melihat disini memang protokol versinya ini masih versi 19 teman-teman dan ini akan di upgrade versi 20 dan secara otomatis akan berpengaruh kepada jaringan P-Network teman-teman karena kita tahu bahwa P-Network ini memakai Stellar consensus protocol dan disini ada kalimat akan terjadi reset pada hari Senin tanggal 18 Desember jam 5 UTC teman-teman jadi tanggal 19 Desember atau sekitar tanggal 19 Desember di local time jadi Stellar ini akan melakukan reset pada jaringan testnetnya dan meng-clear seluruh data yang ada di Stellar Core teman-teman dan ini menurut akun Twitter tadi pada saat Stellar Core ini mereset maka ini akan berdampak juga terhadap jaringan P-Network teman-teman ini kalau kita lihat disini teman-teman ini protokol versinya versi 19 dan dalam informasi resetnya ini ini akan di upgrade menjadi versi 20 sesuai dengan yang dituliskan dalam akun Twitter Firepump teman-teman jadi antara tanggal 15 Desember dan 15 Januari 2024 fenomena reset global akan terjadi kemudian industri keuangan global bersemangat untuk mengantisipasi potensi konsolidasi penuh dalam waktu singkat teman-teman jadi pesanan yang dapat dipenuhi selama periode ini dapat membawa dampak besar pada faktor keuangan di seluruh dunia jadi dalam banyak analis teman-teman ini protokol versi 20 ini nanti akan disinkronisasi dengan kuantum financial system teman-teman jadi merger versi 20 yang dilakukan oleh Stellar ini dan transisi ke MyNet ini bukan hanya langkah-langkah teknis biasa mereka akan menciptakan perubahan mendasar dalam cara kerja dan interaksi dalam dunia keuangan global integrasi dan percampuran ekosistem ini akan menjadi kemungkinan membuka peluang baru dan tantangan yang unik teman-teman dan kita tahu bahwa Stellar hari ini bekerja sama dengan bank dunia itu untuk melayani CBDC teman-teman otomatis upgrade ke dalam format versi 20 yang mensupport kuantum financial system ini adalah sebuah pergerakan yang luar biasa nah sekarang P-Network teman-teman sebagai pemain kunci di dalam ekosistem ini mengikuti arah yang sama dengan order matching atau merger versi 20 ini akan menandakan P-Network untuk mengikuti tren utama dalam industri blockchain dalam konteks perubahan besar ini P-Network memainkan peran krusial dalam membentuk masa depan keuangan global teman-teman jadi pengumuman tentang persiapan merger versi 20 kemudian penghapusan testnet dan ini kemungkinan akan termasuk testnet P dan transisi ke MyNet ini menciptakan titik balik dalam evolusi keuangan global jadi ini bukan hanya perubahan teknis tetapi ini adalah sebuah revolusi di dalam cara kita memandang dan menggunakan serta mengembangkan sistem keuangan di masa depan teman-teman dan kita berharap dengan upgrade protokol versi 19 ini menjadi versi 20 ini juga akan mempengaruhi kinerja dari P-Network teman-teman oke teman-teman demikian update informasi dari sebuah akun twitter dimana terjadi persiapan akan adanya penghapusan P-Testnet dan beralih ke MyNet sesuai dengan pengumuman dari sinkronisasi antara Stellar dan Quantum Financial System semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh